Hai aduh gimana ya Kak Assalamualaikum Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe enggak di Jakarta apa dimana iya gimana nih disetirin cek hai guys jumpa lagi dengan Lesti dan Bilar kabar terupdate terbapar terkirut termesra mereka berdua ya hal sesuatu yang membuat tentunya kita di hari ini bahagia akan vitamin yang mereka persembahkan untuk kita semua tentunya guys ya tadi kita tahu bahwa Lesti dan Bilar punya kesibukan sendiri-sendiri sendiri sempat live IG di Instagram milik ayahnya Ayah Kejora tentu hal itu rupanya tak luput dari perhatian kekasih hatinya ya walaupun dia live di IG Ayah Kejora namun Rizky Wila langsung hadir inilah kelakuan si bucin ya biasa yang lagi jatuh cintrong langsung hadir dan memberikan perhatian secara khusus dan selalu patroli takut di ape-apekan atau pindah ke lain hati yang namanya si Dedi Lesti ini dia penampakan saat hadir langsung di live IG si Dedi Lesti Oh kata Rizky Bilar Wah apa ya guys ya kita tidak tahu tetapi kehadirannya itu merupakan dan menunjukkan pada kita kemudian Rizky Wila dan juga dia patroli selalu jagain walaupun hanya di dunia maya tentu hal itu merupakan sesuatu yang super cute bagi kita sekalian wong live IG aja dipatroliin berarti dijaga guys takut kenapa kenapa kekasih hatinya ya ini menunjukkan bahwa Rizky Wila begitu bucin banget pada kekasih hatinya ya pada si Dedi Lesti tentunya namun ada hal yang menarik yang tentu membuat kita penasaran bagaimanakah acara malam hari ini mereka berdua walau kita tahu bahwa Rizky Wila masih disebutkan dengan jodoh wasiat Bapak CWB namun ntar pada jam 21 dia akan yang ada di Indonesia sebagai pembawa acara dari internet konser yang ada jibi 11 ya tentu saja hal itu membuat kita juga akan merasakan keikutan dan yang ke uang di malam hari ini sedangkan sang kekasih kalian tahu ke mana ya dia ke dokter dari tadi guys mau lepas behelnya tentu akan ada serpes tersendiri perubahan dari CD di LSD bagi Bang Bi setelah dilepas behelnya ya kita berharap ia akan semakin kelihatan cantik dan manis ya karena kenapa behelnya udah lepas kan guys ya tentu hal itu akan membuat kita yang menyaksikan kebersamaan mereka walau tak langsung artinya LSD dan Bila masih belum bersama namun kebersamaan saling support satu sama lain tentunya membuat hati kita semua tambah kiut tentunya guys tambah seneng menyaksikan kebersamaan mereka ya support dan doa tentunya selalu kita persembahkan kita munajatkan bagi yang maha kuasa timid kebahagiaan mereka berdua apalagi nanti pas konser intimate kita yang rindu akan penampilan Rizky Bilar ia akan terobati dengan dia membawakan acara menjadi pembawa acara di intimate konser dan yang merupakan bintang tamunya adalah jadi eleven pada jam 21 lewat 00 tentu kebahagiaan tersendiri bagi kita sekalian tetapi juga entar kalau umpamanya Rizky Bilar entar ketemuan sama sang kekasih tentu hal itu tambah menambah sebuah suasana romantis dan humoris harmonis di malam hari ini tentu bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita jangan lupa dan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian semua pada nggak ketinggalan kabar-kabar terbaru terbapur mengenai LSD dan Bila hanya di channel kesayangan kita ini itu saja gambar terbaru terupdate tentang si Bangdi yang entar akan menjadi pembawa acara di acara GD11 ya kita tidak tahu apa sebelumnya dia udah ketemuan atau jenguk sang kekasih dan kita tahu tadi perhatian serta jalan-jalan jelong-jelong patroli di dunia maya ketika si GD11 Live IG ya itu menunjukkan kebucinan dari si Rizky Bilar itu yang juga perlu kalian catet daripada idola kita yang bucin banget Live IG aja dijaga di patroliin takut ada yang ganggu atau mau ngambil hatinya tentunya guys ya kita support hal seperti itu itu adalah kebaikan bagi keduanya saling menjaga dan artinya juga Bangdi sangat mencintai si GD11 walau kita tahu bahwa banyak yang dan masih ada yang mengatakan bahwa cakepan Rizky Bilar daripada si GD11 tetapi Lesti adalah sosok wanita yang penuh prestasi dan tidak akan mudah didapatkan oleh sosok-sosok lain dan hanyalah Rizky Bilar karena perhatian dan juga orang yang gentle dan bertanggungan tanggung jawab dan juga membawa keluarganya ke rumahnya untuk menempati janjinya sebagai seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab dan siap menikah bahagiannya itu saja jangan lupa like komen dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye bye